Dulu dituduh gangster, sosok anak Mimin istri muda yang jadi tersangka kasus tuti dan amil di Subang. Dua anak Mimin, Min Tarsi, resmi jadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya adalah Arigi Reksa Pratama dan Abi. Meski sudah dijadikan tersangka, keduanya tidak ditahan. Padahal pihak kepolisian diketahui tengah mencuri bukti tambahan. Lalu siapa sosok Arigi, anak Mimin tersebut? Dikutip dari Tribun Medan, sebelum menikah dengan Yosef Hidayah, Mimin Min Tarsi lebih dulu berumah tangga dengan Asep, pria asal desa Kumpai Subang. Mimin dinikahi Yosef dengan status istri muda, karena saat itu Yosef masih berstatus suami Tuti Suhartini, serta ayah Amalia Mustika dan Yoris Raja Amnullah. Keluarga ini menjadi serotan selatu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, dibunuh di rumahnya di Dusun Cisuti, desa Jalan Caga, kejamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 14 Agustus 2021. Sempat ramai dikabarkan kalau Arigi adalah anggota gangster, gara-gara ada stiker geng motor Bandung, M2RD, 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 Tupayi. Surigaan tersebut ramai ditudik oleh warganya di media sosial Facebook ketika muncul foto seorang anak laki-laki, istri muda Yosef. Mimin menumpangi sebuah motor dan terdapat stiker logo M2R. Diketahui M2R merupakan nama sebuah geng motor di daerah Bandung. Arigi pun langsung membantah tuduhan miring tersebut. Gak pernah itu, gak bener kok, saya gak pernah masuk ke gangster atau apa. Itu acara road race, kan ya? Saya cuma hadir. Hagi-hagi itu udah lama banget tahun 2014, ucap Arigi di Subang, Senin 27 September 2021, melasih dari tribun Jabar. Pokoknya saya gak pernah masuk ke geng seperti itu, katanya. Arigi diperiksa polisi pada Senin 29 November 2021 ditanya tentang kebiasaan. Biasanya selain main game, suka main badminton. Cakwalnya antara sore sampai habis maghrib, setelah itu langsung pulang ke rumah. Terang Deden Nasution, kuasa hukum Mimin, sudah diwancarai seusai pemeriksaan. Lalu di mana Arigi saat manap kejadian pembunuhan Tuti Sohartini? Deden mengangkau anak Mimin itu tidak berada di rumah di bulan tanggal 17 Agustus. Posisinya saat itu sedang ditolkau, katanya. Deden menyakini keberadaan Arigi itu diperkuat keterangan temannya yang ikut diperiksa kemarin. Tadi ada saksi yang melihat bahwa Arigi bersama temannya disampaikannya, katanya. Sementara itu, Ahmad Fadil teman Arigi yang juga diperiksa mengakui kalau anak tir Yosef itu bersamanya. Tanggal 17, lagi bareng sama saya, main game sama saya, akunya. Arigi pun mengakui hal tersebut. Saya setiap hari di tempat kerja yang ditolkau, kebetulan saya saksi dua teman saya, katanya. Apakah kesaksian ketiganya benar, hingga kini pihak penyidik masih menggajinya?